Terima kasih Anda kembali menyaksikan Berita Banten bersama saya, Arusdy Molana. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama pagi hari ini. Beginilah puncak arus mudik Terminal 2 Domestik Bandara Soekarohata, Tangerang, Banten. Terus dipadati calon penumpang yang hendak merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban bersama keluarga di Kampung Halaman. Sejumlah penumpang yang ingin pulang kampung kebanyakan ingin bertemu keluarga di momen Hari Raya Idul Adha, yang sebelumnya adanya pelarangan mudik lebaran karena pandemi COVID-19. Namun setibanya di Bandara Soekarohata, para penumpang mendapat pemeriksaan khusus dari petugas dari surat bebas COVID-19 seperti surat rapit atau swab test. Ramdan dan bersama keluarganya dirinya pulang kampung ke Medan untuk merayakan dan hakikaan anaknya bersama keluarga dengan memanfaatkan momen Hari Raya Idul Adha. Jumlah ini mau dimanfaatkan untuk merayakan hakikaan anak saya yang baru lahir, kemudian mungkin tadi di rumah saja di sana. Pak, kita melihat kan kondisi masih belum begitu baik, artinya Bapak dan keluarga masih khawatir nggak sih Pak dengan melakukan perjalanan ini? Kalau khawatir selalu khawatir, karena kita bersuas padat terus. Jadi kita paling sehat terus-sehat, seperti ini kita cuci tangan, hand sanitizer, seperti itu. Berdasarkan data angka Sapura II, dari H-3 hingga puncak arus modik Idul Adha, Bandara Internasional Sukarno-Hatta, Tangerang, Banten tercatat sudah lebih dari 100 ribu penumpang pesawat yang sudah diberangkatkan atau naik 13 persen dibandingkan hari biasanya di masa pandemi. Dari kemarin saya bilang dari 400 ke angka 461, jadi ada naikkan 13 persen untuk pegarkan pesawat apabila dibandingkan hari normal kemarin seperti itu, tanggal 28. Kalau untuk persyaratan penerbangannya, Pak Pak? Ya, kami himbawa kembali kepada masyarakat bahwa terbang itu mudah, cukup dengan tiga dokumen penting, yaitu adalah identitas KTP, kedua dengan surat bebas COVID, dan tiket, seperti itu. Dan jangan lupa juga bagi para penumpang yang ingin terbang melalui Bandara Sukarno-Hatta, itu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Namun demikian, PT Angkasa Pura II terus menghimbau di masa new normal, para pengguna jasa Bandara diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan selalu membawa hand sanitizer. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Terima kasih telah menonton!